Sobat, kali ini kita akan kembali mendengarkan sebuah kisah luar biasa tentang karomah Gaya Kholil yang melibatkan seorang macan yang kelak menjadi ulama besar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Mari kita mulai. Pada suatu hari di bulan syawal, Gaya Kholil tiba-tiba memanggil sandri-sandrinya. Wahai anak-anakku, sejak hari ini kalian harus memperketat penjagaan pondok. Pitu gerbang harus senantiasa dijaga. Sebentar lagi akan ada macan masuk ke pondok kita, kata Gaya Kholil dengan nada serius. Mendengar ucap guru yang sangat dihormatinya itu, para sandri segera mempersiapkan diri. Waktu itu sebelah timur bangkalan memanglah terdapat hutan-hutan yang cukup lebat dan angker. Hari demi hari, penjagaan semakin diperketat. Tetapi macan yang ditunggu-tunggu belum juga tampak. Hingga memasuki minggu yang ketiga. Datanglah ke pesantren seorang pemuda yang kurus kerontang. Berkulit kuning langsat sambil menenteng koper eseng. Sesampainya di depan pintu rumah Gaya Kholil, ia mengucapkan salam. Assalamualaikum, ucapnya pelan dan sopan. Mendengar salam itu bukan jawaban yang diterima. Tetapi Gaya Kholil malah membentak, berteriak memanggil sandri-santrinya. Hei sandri semua, ada macan, macan, ayo kita kepung. Jangan sampai masuk ke pondok. Seru Gaya Kholil bak seorang komandan di medan perang. Sontak saja semua sandri berhamburan. Datang sambil membawa apa saja yang ada. Parang, celurit, tongkat, dan pacul untuk mengepung pemuda yang baru datang barusan. Pemuda itu yang mulai nampak pucat, tidak ada pilihan kecuali lari seribu langkah. Namun, karena tekad ingin nyantri ke Gaya Kholil, begitu menggelora, keesokan harinya, ia mencoba datang kembali. Begitu memasuki pintu gerbang pesantren, ia langsung disongsong dengan usiran ramai-ramai para santri. Demikian juga keesokan harinya. Barulah pada malam ketiga, pemuda yang pantang mundur ini, diam-diam memasuki pesantren. Pada malam hari, karena lelah dan rasa takut yang mencekam, akhirnya ia tertidur di bawah kentongan surau. Secara tidak diduga, di tengah malam itu, Gaya Kholil datang dan membangunkannya. Karuan saja ia dimarahi habis-habisan dan dibawa ke rumah Kiyai Kholil. Setelah banyak berbasah-basih dengan seribu alasan, pemuda itu merasa lega setelah resmi diterima sebagai santrinya Kiyai Kholil. Pemuda itu bernama Abdul Wahab Hasbullah. Kelak, santri yang diisyaratkan sebagai macan itu dikenal dengan nama Kiyai Haji Wahab Hasbullah. Seorang Kiyai yang sangat alim, jagoan berdebat. Pembentuk komite hijaz dan pembaharuan pemikiran. Kehadirannya di mana-mana selalu berwebawa dan sangat disegani, baik oleh kawan maupun lawan. Bagaikan seekor macan, seperti yang diisyaratkan oleh Kiyai Kholil. Jadi, seorang macan yang kelak menjadi ulama besar itu adalah Kiyai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Cerita ini dengan segala simbolismenya menyampaikan kepada kita pesan tentang ketekunan, kebijaksanaan, keberanian, transformasi, dan kebersamaan yang sangat berharga dalam kehidupan. Demikianlah kisah karamakiai kholil yang luar biasa. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari cerita ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari channel Ide Tokoh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.